Pertama kita semuanya sadar bahwa kita lahir ke dunia ini bukan di atas konsep dan rencana kita sendiri untuk menjadi sebagai anak manusia yang namanya manusia adalah satu makhluk yang unik yang berbeda dengan yang lain yang dimana diciptakan untuk selama-lamanya artinya tidak punya akhir adalah satu makhluk yang dikekalkan oleh Allah yang berakhir hanya kehidupan alam rahim sembilan bulan kemudian menjalani kehidupan dunia sampai menunggu ajal kemudian berpindah kepada alam yang berbeda lagi iaitu alam barzah sampai balik maka manusia punya kewajiban yang diembangkan berupa amanah oleh Allah yang tidak diembangkan kepada yang lain ada satu-satunya makhluk yang akan bertanggung jawab terhadap kehidupan dunia yang dijalani maka Allah dalam Al-Quran menyatakan apakah kau menyangka bahwa aku ciptakan dirimu itu main-main tidak makhluk yang paling serius diciptakan adalah manusia maka kalau tidak serius menangani kehidupan dunia ini akan jadi sumber malapetaka bagi akhirat sehingga Allah memutus Rasul untuk membimbing manusia supaya jangan sampai jadi malapetaka bagi akhirat supaya mereka mampu bagaimana menjalani kehidupan ini menjadi perjalanan menuju kebahagiaan dan keselamatan maka para ulama merumuskan dari apa yang telah dibimbing oleh Rasulullah SAW baik lewat pahayu atau lewat hadis Rasulullah SAW bahawa sumber kebahagiaan manusia ini ada tiga satu yang paling utama pertama itu nafsiyah menyangkut dengan jiwa dan kepribadiannya maka hal yang paling utama modal untuk manusia bahagia abadi dunia dan akhirat adalah iman maka Rasulullah 13 tahun pertama 13 tahun pertama Rasulullah SAW memperjuangkan di periode Makkah di periode Makkah Rasulullah memperjuangkan iman tidak ada kewajiban amal-amal yang banyak tidak banyak perintah-perintah amalan tetapi mengutamakan kepada Tauhid memperbaiki keimanan periode Madinah itu baru banyak tentang amal maka oleh karena itu sumber kebahagiaan manusia yang paling utama adalah hatinya keperibadiannya atau dalam istilah yang lain nafsiyah tidak cuma akhirat kesuksesan manusia di dunia juga hatinya keperibadiannya akhlaknya gagal keperibadian tidak akan berfungsi badan sehat tidak akan berfungsi lingkungan yang baik dan dukungan-dukungan eksternal dari luar inilah yang diperjuangkan dari Rasulullah aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang baik karena itu modal paling utama untuk kesuksesan dan kebahagiaan manusia dunia dan akhirat ada pun dua faktor lagi itu faktor pendukung manusia butuh badan yang sehat butuh badan yang kuat kesehatan badan itu faktor pendukung tidak ada arti badan yang sehat kalau jiwanya tidak sehat keperibadiannya tidak sehat tetap dia akan gagal gagal baik dunia ataupun akhirat yang ketiga baru faktor di luar dirinya sendiri yaitu faktor lingkungannya suksesnya seorang manusia dimulai oleh bagaimana kondisi lingkungan rumah tangganya itu faktor pendukung hidup di dalam rumah tangga yang terurus dengan baik yang terpimpin dengan baik itu menjadi modal sukses modal pendukung utama untuk sukses masa depan seorang manusia kemudian oleh lingkungan tetangganya dimana dia hidup berinteraksi hari-hari dengan siapa dia bergaul siapa temannya itu faktor pendukung hidup dalam negeri yang terurus dengan baik juga menjadi faktor pendukung eksternal seorang manusia itu sukses maka oleh karena itu di dalam Islam hal yang paling utama adalah pendidikan dimulai oleh ilmu pengetahuan yang benar pendidikan yang benar untuk membentuk pola pikir yang benar sifat dan perilaku yang benar itulah modal kesuksesan seorang manusia maka sangat terjelas sekali kalau seorang muslim tidak memiliki ilmu yang paling berfondasi untuk dirinya yang telah diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kegagalan ilmu pengetahuan kegagalan ilmu fardu'in itu kegagalan di langkah awal dia gagal sebelum berkembang tidak bisa menjalani kehidupan dunia ini oleh karena itu Rasulullah dalam sebuah hadis menyatakan li kulli syai'in tarikun wa tarikul jannah ilmun semua ada jalan jalan ke syurga adalah ilmu ilmu yang diwarisi oleh Rasulullah yang wajib-wajib menjadi malapetaka apabila gagal dalam ilmu itu gagal ilmu yang berkaitan dengan standar iman minimal gagal ilmu yang berkaitan dengan ibadah gagal ilmu tentang tahu halal haram di dalam muamalah dan interaksi antar sesama manusia gagal ilmu dalam membentuk sikap perilaku hatinya dari sifat-sifat yang buruk itu menjadi kegagalan awal sudah tidak punya cara lagi mereka tidak punya jalan ke syurga karena ilmu adalah jalan ke syurga mengamalkan ilmu adalah menjalani perjalanan ke syurga beruntunglah orang yang beriman apabila memiliki ilmu yang diwarisi oleh Rasulullah mereka punya jalan ke syurga tinggal mahu menjalani atau tidak mahu menjalani mengamalkan seperti ilmu sesuai dengan ilmu itulah menjalani perjalanan ke syurga maka hal yang terpenting bagi manusia di dalam sumber kebahagiaan awalnya yang paling utama dimulai oleh ilmu yang membentuk pola pikir yang membentuk hatinya yang bersih dari sifat-sifat buruk kemudian faktor yang kedua yaitu butuh faktor pendukung badan yang sehat badan yang kuat lingkungan yang bagus dukungan-dukungan kehidupan menjadi pendukung bagi jiwa yang sehat selamat menikmati